apa komen pertama yang pet friendly yang ada di alam sutra ini dia pilihan yang tepat buat anda Welcome to LV Penthouse and Residence Welcome Nah sekarang aku sudah berada di unitnya kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereview yang tipe dua bedroom dulu yuk masuk Nah begitu masuk di area sebelah kiri ini dimanfaatkan bisa kalian manfaatkan sebagai ruang baca ataupun sebagai working space Lalu kita maju sedikit nah ini adalah area dapurnya untuk area dapur ini kalian untuk kitchen set itu sudah kalian dapatkan untuk kabinet atas kabinet bawah dan juga meja islandnya sudah kalian dapatkan tapi untuk island nanti kalian gak dapat sepanjang ini ya teman-teman paling kalian dapatnya sekitar kurang lebih satu meteran aja nih jadi islandnya hanya sampai segini Nah disini nih kalian lihat ini ada satu pintu ini menuju ke area untuk ondok-ondok AC dan juga bisa untuk mesin cuci kita bagi set nah untuk di show unit ini jadi islandnya itu meja makannya bersebelah langsung dengan island jadi disini sudah disediakan meja makannya untuk 4 kursi cukup lah ya teman-teman karena untuk apa pengen ini kita pasti tinggalnya itu dengan kolamnya kecil lalu kita bergeser ke sebelah kanan nah disini adalah area living roomnya living roomnya ini cukup besar teman-teman disini kalian sudah bisa taruh sompa dengan tiga sitel dan di area sini masih bisa kalian taruh satu kursi lagi nah disini adalah area balkon dan disini area TV nya nah sekarang kita lanjut ya untuk apa pengen ini ukurannya luasannya itu ada mulai dari 100an dan sampai juga ada yang 200 nanti kalian tinggal pilih sesuai dengan keputusan kalian ya nah ini yang aku suka nih teman-teman ini tamang pandinya gede banget biasanya kalau apa pengen itu kan kecil ya tapi ini gede banget ini sudah area shower di sini area kuasanya pun sangat besar dan sini kalian lihat teman-teman lega banget ya oke kita lanjut nah maju sedikit ini adalah tamang tidur untung anak tamang tidurnya ukurannya menurutku cukup gede disini kalian sudah bisa taruh ranjang ukuran 160 di sisi sini masih bisa cukup ada jalan gitu dan disini teman-teman ini pun masih cukup luas lemarinya pun kalian bisa taruh lemari yang cukup besar nih nah ini adalah kamang utamanya kamang utamanya pun ukurannya menurutku gede banget ya teman-teman disini kalian bisa taruh ranjang king size dan di area samping ranjang sini pun masih sangat luas nih teman-teman nah disini area meja rias bisa sekaligus jadi meja kerja juga ya teman-teman lalu maju sedikit di kamang utama ini sudah terdapat kamang mandi di dalam nah ini area kamang mandinya dan ini adalah area walk-in closet disini juga kalian bisa taruh lemarinya cukup banyak ya teman-teman ada satu dua ini ada tiga empat bisa ada lima daun pintu dan ini kalian juga gede banget space-nya untuk taruh-taruh nah sekarang kita sudah berada yang di tipe 3 bedroom dengan luasan 156 meter persegi yuk masuk teman-teman nah sekali masuk ini gede banget ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat ini ukurannya itu udah kayak rumah pada umumnya disini terdapat area foyer nah disini tuh kalian bisa mungkin bisa taruh panjang panjang ya teman-teman untuk kalian tahu ini hanyalah show unit aja ya nanti pada saat kalian beli apa teman ini kalian dapatnya kosongan ya ini hanya ilustrasi bisa kalian jadikan sebagai inspirasi oke maju nah disini ini untuk yang tipe 3 bedroom ini ini nuansanya itu dibikin sama developer kayak ke Jepang-Jepang gitu ya nanti kalian tinggal sesuai aja nih kalian seleranya apakah mau minimalis konsep depan seperti show unit ini itu terserat kalian kita maju disini ini adalah area untuk berkumpul bersama keluarga living room maupun untuk nonton disini ini udah disediakan area kursi ini teman-teman kursinya ini 3 sitel ditambah mejanya ini pun cukup besar mejanya dari bentuk segi 4 disini kalian juga bisa taruh bench ini 2 dan ini juga masih bisa 1 kursi lagi dan disini ada area jendela yang sangat besar teman-teman area jendela ini bisa untuk akses ke area balkon balkonnya teman-teman bisa lihat ini balkonnya itu gede banget disini kalian masih bisa tempatkan 2 kursi seperti ini dan 1 coffee table wah jadi kalau misalnya kayak di sore hari atau pagi hari kalian bisa sambil duduk-duduk menikmati teh maupun kopi-kopi cantik ya teman-teman nah oke kita lanjut kita masuk disini adalah area dining daerah dining ini mejanya untuk visual unit ini sudah diberikan meja makan dengan 6 sitel ya namanya juga ini tipe 3 bedroom pastinya dengan anggota coffee yang lebih banyak kan ya teman-teman makanya diberikan meja yang cukup besar lalu mau geser sedikit disini area sini dimanfaatkan sama developer itu dibuat untuk area working space jadi disini kalian bisa taruh meja meja pekjak disini kalian bisa taruh untuk ambelan-ambelan jadi untuk koleksi-koleksi buku maupun pajang-pajangan nah sama developer dibuat pakai seperti ini nih teman-teman jadi cakep ya lanjut di area belakang dining table terdapat area island nah island ini dan kitchen side ini nanti pada saat kalian beli itu sudah kalian dapatkan tapi islandnya enggak segede ini ya teman-teman islandnya mungkin hanya setengahnya aja tapi untuk kayak kabinet atas lalu kabinet bawah ini sudah kalian dapatkan ini enak ya teman-teman jadi kalau ada island gini kalau kalian untuk bikin breakfast sambil ngopi-ngopi atau makan yang ringan-ringan kalian bisa duduk di table ini nah untuk area kulkas ini udah juga dibikin tapi kulkasnya yang dua pintu ya teman-teman oke kita lanjut ini adalah kamar tidur yang pertama ukurannya menurutku cukup gede ini sudah kalian bisa taruh ranjang ukuran yang 160 lalu dibelakang sini pun sudah ada jendela nanti kalian dapatin jendela jendelanya pun udah gede jadi untuk pencahayaan dan juga sirkulasi itu pasti sangat baik ya teman-teman di sini juga kalian bisa taruh kayak ambalan dan ini tv-nya bisa kalian tv gantung lalu di area sini terdapat area lemari lemarinya bisa kalian taruh lemari yang cukup besar teman-teman kita lanjut ini adalah kamar tidur anak yang kedua ini ukurannya juga hampir sama dengan kamar tidur yang sebelumnya teman-teman cuman di sini mungkin kelihatan lebih lebar karena ini rancangnya diberikan ukuran yang 140 nah di sini sama teman-teman nanti kalian juga sudah dapetin jendela jendela gede di sini bisa kalian taruh meja dan juga kursi untuk meja belajarnya dan area lemarinya itu ada di sebelah kanan dari ranjang nah terus maju sedikit di depan kamar tidur anak yang kedua tadi ini adalah area kamar mandi sharing yang bisa digunakan oleh dua kamar tidur tadi nah kamar mandinya ini tidak terlalu besar tapi sudah cukup memadai ya teman-teman di sini adalah area shower area shower udah ada shower dan shower screen sanitary dan juga ini adalah area wastafel untuk sanitary nya itu sudah menggunakan toto ya teman-teman oke kita lanjut ya nah maju sedikit ini adalah kamar tidur utama kalian pasti kaget nih lihat kamar tidur utamanya wah nih kalian lihat teman-teman kamar tidur utamanya ini gede banget pastinya lega banget kan jarang ya ada apartment biasanya rata-rata kamar tidurnya itu tidak terlalu besar tapi ini gede banget nih di sini kalian juga dapat nanti akan dapat jendela yang besar di sini bisa kalian jadikan untuk area meja ria bisa juga membutuhi fungsi sebagai meja kerja nah di sini juga kalian bisa jadi inspirasi nih teman-teman di show unit ini ini adalah kursi gantung nanti bisa disesuaikan apakah kalian mau bikin kursi gantung seperti ini atau kalian mau taruh satu sofa sofa MC di area sini ataupun kalau kalian mau taruh kursi pijat juga bisa ya teman-teman nah ini ukurannya gede dan di sini juga area tv-nya ini teman-teman nih ya ini area tv-nya gede banget dan kebetulan ini karena posisinya dihook maka di sini juga kalian bisa dapetin nanti satu jendela seperti ini nah kita maju sedikit teman-teman ini adalah area walk-in closet dan juga area kamar mandi di area walk-in closet ini kalian bisa naruh bisa bikin dua lemari dua pintu di bagian kiri dan juga bisa taruh satu lemari lagi nih di area sini dua pintu juga dan bersebelahan langsung sama area kamar mandinya ini adalah area kamar mandinya sudah terdapat satu area shower dan juga area wastafel yang sangat besar nah buat kalian teman-teman yang minat dengan apartemen ini dan ingin survei oke langsung aja ya hubungi aku di nomor yang ada di bawah ini jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan untuk video-video menarik lainnya thanks for watching see you on the next video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati